yo guys balik lagi dan di video kali ini kita bakal main game satria online di video kali ini kita bakal ngetes seberapa opkah job magi es ini jadi gue baru kemarin bikin akun magi es dan sekarang levelnya baru 41 dan disini gue coba dulu buat ngetes labirin jadi buat nyari kostum dulu ya buat nambah-nambah demeknya si magi es ini Oke buat jalur labirin kalau temen-temen kalian belum tahu kalian bisa nonton di video sebelumnya jadi ada disitu lengkap pokoknya kalian cek aja video yang ngebahas labirin di video sebelumnya kalian cek aja selamat menikmati wow jadi tembus tembus labirin lantai akhir dan dapat lampunya jadi satu tiket berhasil buat kalian mendapatkan satu lampu labirin oke kita buka dapatnya ya lumayan mas dapat buku XP dapat tiket tiket super shell terus dapat kostum dua hari dan sekarang kita bakal ngetes job magi es di web atau persimpangan kematian jadi itemnya disini masih tergolong cupu ya jadi disini itemnya masih level 7 level 8 tapi rata-rata disini level 7 dan semuanya full the Max jadi enggak ada yang nambah HP atau apapun jadi ini web gratis kita langsung masuk aja dan kita ngetes apakah job magi es ini kuat sampai gelombang 20 jadi sebelum di update dulu itu buat web pun susah apalagi ini levelnya cuma level 41 kalau bahkan dulu level tinggi aja agak susah sekat jadi sekarang kita tes setelah kita di update ini jadi bisa kita lihat di sini monster monsternya bahkan satu hit langsung mokat monster jadi GG sekarang job magi es setelah dibuff Oke jadi gue bisa menyarankan buat temen-temen yang pengen buat akun baru jadi job magi es ini sekarang recommended banget buat dibuild ya jadi ini demiknya ini udah sakit terus HPnya tebal jadi ini ibarat gabungan antara gunner dengan warrior cuy apalagi ini cincin demiknya si magi es ini ada refleksnya jadi cocok banget buat ngebarak sekaligus eh farming-farming biasa ya karena masih berdemik dan juga ada refleksnya plus ditambah HPnya tebal sekarang jadi mungkin akun ini ini nanti bakal gue gedein terus gue coba pakai ngebarak apakah lebih enak daripada job warrior tuh kalian bisa lihat sendiri pas web dunia jadi demiknya itu bener-bener sakit padahal equipmentnya itu baru level 7 level 8 dan medalnya bener-bener polos ya belum di upgrade darahnya disini cuma 19.000 jadi lebih OP sekarang cuy serius Oh ya dan sementara juga setelah web ini jadikan pas web ini kita drop bahan event yaitu gun gun powder sama catas merah nah itu fungsinya buat apa sementara habis web kita cek eh ini ini item buat event buat bikin kembang api nanti habis web ini kita langsung bikin kembang api Oh ya dan satu lagi eh buat kalung eh disini job magi jadi gua pakaiin kalungnya kemser yang udah di-upgrade ke level 9 jadi kalau misalnya kalian punya kalung kemser itu wajib buat di-upgrade dulu ke level 9 Kenapa karena di level 9 itu kemsernya atau kemampuan serangnya itu jadi dua jadi itu itu membuat nambah point skill kita jadi demetnya jadi lebih sakit di-upgrade kembang selesai di-upgrade kembang selam di atas selamat menikmati selamat menikmati dan sekarang udah masuk gelombang 10 jadi disini darah meteoritnya masih full masih 100% apakah nanti sampai di gelombang 20 dengan darah 100% juga kita lihat nanti jadi sekarang kita lawan bossnya dulu lebah raksasa udah muncul dan kita pukul-pukul aja sebenarnya kalau ini weaponnya dikasih murtiara immortal ya jadi damage kebohan itu bisa 2 kali cuma sayangnya disini belum ada weapon jadi kita pakai seadanya dulu tapi bahkan seadanya dulu bahkan damagenya udah sesakit ini gila sekarang mages ya dan disini dapat beberapa equipment ya jelek sih kuning-kuning tapi kita cari yang sesuai dengan job aja kayak disini tongkat fisik gak guna jadi buang aja dan ya next kita cari lagi di gelombang 15 dan gelombang 20 dan disini di wave gelombang 11 ini masih beberapa monster masih 1 hit 1 kill ya jadi masih OP untuk sampai gelombang 11 jadi recommended banget sekarang job ini job mages diskonek astaga ini kenapa lagi yaudahlah kita lanjut wave lagi oke jadi kita masuk ulang wave nya yang tadi ya karena tadi disconnect gak tau kenapa kayaknya jaringan jadi disini pake game saja gak apa-apa jadi disini gue cuma mau ngelihat apakah job mages ini udah kuat sampai gelombang 20 atau belum tapi disini equipmentnya masih sederhana seadanya jadi ya kita lihat aja oke disini langsung gue skip aja sampai gelombang 10 tadi di wave kedua ini langsung di gelombang 10 kan tadi disconnectnya di gelombang 10 dan meteoritnya hp nya masih penuh kita tes lagi wave sampai gelombang 20 apakah mampu atau tidak dan disini ada perbedaan ya jadi kalau wave biasa dengan wave pake games itu drop item di boss nya itu lebih banyak yang pake games jadi kalau kalian punya games boleh lah spend sesekali ke wave yang pake games karena drop nya disini lebih banyak sampai jumpa di video sampai jumpa di video oke dan disini udah sampai di gelombang 15 dan disini darah kristal nya masih full masih 100% apakah di gelombang 15 ini masih mampu kayaknya masih mampu soalnya gelombang 15 ini isinya cuma 3 monster ya 1 boss dengan 2 monster kayaknya masih kuat sih yang berat itu sebenarnya di gelombang 19 sekarang di 19 itu ada iblis lava itu yang sakit banget damage nya terus tebal juga jadi kita akan uji magi es ini nanti di gelombang 19 apakah dia mampu oke jadi disini disini gue set regen potion hp nya ke 80% jadi karena gelombang 17 itu monster monster nya mulai sakit jadi wajib diset pot hp nya ke yang lebih tinggi disini gue set 80% aja buat jaga-jaga oh iya satu lagi karena disini monster nya mulai sakit jadi kalian gak usah pake skill area jadi slot skill area nya tuh diisi pake yang single damage aja disini gue isi yang level yang di level satu itu ya jadi kalau pake skill area kemungkinan kita bakal gampang knockout apalagi disini darahnya cuma 19 ribu ngelawan monster yang udah mulai sakit disini perbedaan level nya udah 4 level jadi damage monster itu mulai berasa sakit disini selamat menikmati oke dan sekarang kita masuk gelombang 19 ini gelombang yang bener-bener sakit ini yang pertama muncul udah iblis lava jadi darahnya bener-bener tebal dan disini kita bersih-bersihin dulu nih kerocok-kerocoknya yang cacing-cacing merah ini buat dia gak nyentuh meteorit kita jadi ya disini yang gue bilang mulai sakit itu bener-bener sakit ya liat darah gue bahkan hampir sekarat jadi disini bener-bener tantangan buat kita dan hampir mati akun gue dan bener-bener akun gue udah mati dan disini gak bisa revive harus nunggu selama 30 detik dan oh no meteorit gue diserang oleh segerombolan iblis lava dan cacing-cacing pita dan disini nunggu 30 detik ya semoga ini meteoritnya gak hancur duluan sebelum 30 detik dan disini rencananya karena gue gak mampu ngekill semua ini jadi gue beli item di shop disini ya jadi kita langsung beli aja item yang di shopnya namanya bom apa sih namanya itu kita beli aja buat ngancurin semua monster yang ada disini jadi harganya 10 games langsung kita pake aja buat ngancurin semuanya jadi ini pake sekali dan langsung habis semuanya hilang jadi belum kuat ya berarti job magi es di gelombang 19 tapi dengan catatan ini itemnya masih cupu semua masih level 7 tapi kemungkinan kalau itemnya udah level 12 terus medalnya udah bagus itu bakalan kuat di gelombang 19 dan ini boss terakhirnya si serigala abadi semoga dapetnya bagus biasanya drop dari serigala abadi ini bagus-bagus yang pasti kita bakal dapet peti ya 1 biji biasanya dan disini dapetnya peti 2 biji jadi karena tadi webnya pake games dapet petinya 2 biji jadi itu keuntungan kalau kita web pake games ya jadi disini darah meteoritnya sisa sedikit sekali oke disini kita langsung aja buka peti merahnya buat ngedapetin equipment jadi disini dapet topi fisik gak guna sih gue pakenya sama GS jadi buka sayang satu lagi dapet jubah fisik lagi jadi kurang sih oke sekarang kita pindahin dulu material medal yang kita dapet dari web tadi material biru itu kita pindahin ke peti semuanya supaya inventory nya banyak slot yang kosong oke dan sekarang kita bikin kembang api jadi bikin kembang api kalian bikinnya disini di pohon keberuntungan pohon uang keberuntungan jadi bikinnya satu kembang api itu butuh 6 games bukan 1 games di video kemarin gue nyebutnya 1 games itu salah ternyata satu kembang api itu butuh 6 games dan disini kita tes dulu bikin kembang api 5 biji berarti butuh 30 games dan ini udah dapet kembang apinya 5 biji dan sekarang langsung aja kita tes buka apakah dapet sesuatu yang bagus dan disini dapetnya telur domba wow ini keren sih jadi telur buat anti pk jadi langsung aja kita tetasin di kebun lumayan akun baru dapet telur domba yang ini kalau pasti startnya max semua karena cuma 7 hari jadi startnya sudah max semua oke lanjut kita buka kembang api yang sisa 4 tadi dapet huruf P jadi oh jadi dapetnya dari sini cuy dapet huruf happy new yorknya jadi kita buka lagi dapet P lagi ya ampas sih buka lagi dapet A ampas oke yang terakhir dapet lucky stock jadi ampas ya yang beneran oke tadi cuma yang pertama dapet telur domba tadi sama revival spot 10 biji dan ini dia hasilnya setelah pake pad domba start max 128 jadi disini darahnya jadi 72 ribu padahal ini itemnya full damage dan potensialnya itu full intelligence gak ada yang nambah darah sama sekali darahnya bisa 72 ribu gg dan damage nya disini 10.800 hampir 11.000 itu baru senjatanya level 7 itu senjata level 32 dan di upgrade ke level 7 udah segitu damage nya jadi magia ini sekarang bener-bener overpower dan sekarang kita tes damage nya ke monster jadi gue tes di padang rumput serigala ini gue tes buat skill area nya dulu kritikal nya tembus 50 ribu cuy oke jadi sekian dulu video kali ini dan buat teman-teman yang pengen bikin aku magia PS atau magia fisik terserah jadi magia sekarang udah bener-bener sakit dan tebal juga dan kemungkinan besar ini bakal cocok banget dipakai buat ngebarak dan kayaknya bakal nyaingin warrior fisik ya oke jadi sekian dulu video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye